bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat tercinta sebelum nonton video di channel ini tolong biaskan baca pasmala bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa bantu like, komen, and subscribe dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan mendapat nilai tambah dari tayangan ini seorang orang yang senang, Allah mau ngapain lebih baik jadi tangi terus, sumput mikirnya berarti sakitkan, Allah berarti nantang, pengeran, nantang penduduknya karena ini ajaran lu yus bener-bener, nantinya ngantil kulus jadi tangi terus, yus, yus, yus kenapa kok yus, 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 damuk bujo boleh cerita sampai yus mereka ambil sumput, sakit, asbah, sakitkan, Allah jadi orang tangi terus, kok susah perkaraannya karena tidak ini, bendu, yang aku suka nanti karena kalau suon sangat, saya nggak sambil ngaku ngurit puluh karena ngurit itu tahu satu detik lah, aku tahu senang pengirahan, syukur-syukur sering disambil yang diisi oleh pengirahan orang, kok orang bisa senang pengirahan nggak senangnya sambil ngopis, ngopi rapat nggak senangnya sambil ngopis, ngopi rapat tapi kalau jatuh gambar, aku jatuhnya senang senang berkoro gambar itu orang berkoro pengirahan dan itu sendiri, kalau aku sering ini buatan sombong, ini tak hatis penyemat aku sering kayak, dikandiri saya ketemu, kadang satu sewu nonton sandiri rata alim, tak kaitan lo ngatu sewu maka kandiri, duit ini haram buku nyawur hutang maka kandiri itu sekakian, tetapnya orang cukup aku nyawur pokoknya ini, gua ngopi, tanggopo, yang gue senang dan gue itu tahu di delok pengirahan yang kerajaannya, gue tahu senang pengirahan gue tahu senang pengirahan, gue sangat senang gue ngelek, jadi senangnya menginteni, disuap terus penting tahu, senang tahu ngopi, tahu sembuhyus, pokoknya urim di dunia aku happy, nggak apa? suatu sana pengirahan tako, gue tahu senang aku ingin, kalau ngopi, 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 ngopi kalau ngopi, 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 ngopi pergi ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang tapi, tapi susah, gue ingin, pengirahan di sini, kok, sawangan itu, pengirahan salah kelola salah tata, salah pilih misalnya, kayak susah, terus mikir pengirahan, ya, kalau berjalan, pergi, sukar, rukun, mau melarat padahal, terus, di sukar, rukun, masalah, satu pengirahan, nggak warah, gitu maksudnya, rukun, masalah hati, harus ngopi pokoknya, masalah hati, harus harus ngopi gila-gila, pokoknya, kalau sukar, gue pilih ke belakang, sampai, tau senang semua bicaranya, sebetulnya, ngopi, 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 ngopi pulang tikrif, tikrif lah mati, itu terbang saudara-hati misalnya tersebut setiap ketemu Nabi sedewasa ditatuk HAM dariранya kita bukannya ya Umher, makhalan sekadar setiap Nabi ketemu walau ini ini sering gue karena disini, sanjir backward terima kasih yang mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku na jahron min saati rahmatillah sehingga umatku saya ngapik, termasuk umatku pilihanku umatku kauman yathaku na jahron min saati rahmatillah nak nguyung buantar-bantar mereka sangking yakinnya jembari rahmatya Allah jadi itu bener oh banternya polis bener yang kedua saya kira bener waya beku nasiron min kawti adabi kalau nangis itu di dewan perkara ini berarti di sana jadi tidak ada lusung teman pengera nangis, yang lain di sana ini ngarepe orang APE saya tidak bisa nangis biasa yang ceria mereka yang sering nangis, ke sana saya mengeluh karena dewan itu malah perlu dobat, ketika di nabi saya sepinter, sepinter banget di dewan itu waya beku nasiron min kawti adabi di dewan itu nangis, mereka berarti ada di dewan itu nangis di dewan itu nangis ini penting kalau aturkan karena Dawa Ibn Abbas ketika santri-santri nangis nangis, terus ada yang protes karena di tempat itu nangis, nangis itu nangis itu nangis mati, itu nangis itu nangis nangis itu nangis itu nangis nangis itu nangis itu nangis kalau itu nangis itu nangis ini ini saya malah menjadi kecil walaupun ini itu nangis itu nangis itu nangis ini ini saya menyifatkan nangis itu nangis itu nangis itu nangis itu nangisnya langit di depan kekuasaannya Allahumma ala dhih wal ardi ala dhih wal bakhri ala dhih nabiku yatama yalu yaminan sampai saya ini sejak awal masih ibn marjir tanya itu udah mulai mundur wakil gak rupa berkorok dari sahabat itu orang kacau ini semua nabiku itu sampai khat tanakulah layi tahu sakitun di rasulullah semakin ada terus-terus nabiku di pengeran itu rasa senang kalau orang nyifati Allah kok dingin orang kayak nyifati dua itu semangat kalau nyifati pengeran dingin wah ada mobil sehari baru, habis sehari baru nyifati wakil merocok nyifati pengeran kok dingin itu kan geblek karena aku yakin sampai jadi wali aku waktu caranya itu, gaya itu seketara orang wali itu seketara misalnya nyifati dunia semangat nyifati Allah itu dingin awal itu orangnya, nyifati hukumnya Allah itu semangat ya itu semua semangat, saking semangatnya nabi nanti goyang-goyang itu sampai sahabat yang ini sejak awal ini asakitun huwaki rasulullah jangan-jangan mimbar ini nanti google nanti rubah kalau nabi goyang ini nah mimbar ini kan kokoh-kokoh itu kokoh tipe kayak apa gak masalah ini penting kalau aturkan makanya masjid itu ada seorang mubalek di Mejid zaman Syedina Ali sudah jadi amirin mu'minin di Kufah Syedina Ali yang satu-satunya amirin mu'minin yang gak tempat di Medina tapi di Kufah makanya Irak itu terus banyak Islam itu ada seorang mubalek pidato di Mejid ceritaannya merokok ini semangat di Lebuah yang gagal menemukan ceritaannya seru berat yang merokok berat yang merokok berat yang berat yang berat yang diparani diparani selain bukidato ada seorang yang memiliki kemampuan yang nifati mas loe kegegir karena nifati yang kegegir, nifati yang tidak merokok maksudnya nifati merokok kok ngantik 2 saat tidak ada yang selolos yang dahsat itu pengairan roko tetap mas nifati mas loe kok kegegir artinya kita ini biasa saja melihatnya melakukan semua buah sampai mas loe, sampai terus ya terus biasa karena neraka saya sampai saya tidak berdek tapi sekali-kali ngajib orang lain seperti waras saya sampai berdek merokok panas itu kerasannya terus merokok hebatnya ada yang desain neraka itu punya sandi insya Allah kita semua ini tidak masalah masuk neraka dan itu ada iman saya yakin merokoklah itu ada iman saya yakin kan saya sepeda banget karena pengairan itu ngilani kita harus mencari itu berlaku terus semua terus terus tidak ada iman dan masih ada ilmu dan bikin berlaku mesyuaran tidak ada iman berlaku terus begini maksudnya tidak diberikan pada nabi kalau ada yang berkala kalau ada yang berkala terkala namanya menurunkan jalan jalan padamu peningan itu tinggal akan memperbaiki menurunkan itu selalu ini bukan tapi itu akan juga disifat nabi di sifat nabi sebagian riwayat wainawwata'ala harromanar antakulah atar sujit itu diiman, karena cara lain lah kalau itu diiman ngerokok itu raiso mangan atar sujit kalau itu diiman bener seginal ini ngomong kalau ini nifati ngerokok kegeringan orang ngerokok dewi urawani mangan atar sujit kira-kira ngerokok misalnya pustofalnya raiso bayang harus kecemplung jebule baduknya kurang pepong nah nah raiso bayangnya dibukti ada pengirahan dopong pisang kalau anaknya jadonik abdidi aku lah ratau bayangnya benerah korak kronosombong pengirahan wana jadonik haulani nak sirap bayangnya rasam lebu rasam bayangnya lebu waa kadung jadonem jadonem lebu yang lain-lain itu jelas tadi sobat dulu di bukhari, di muslim wainawwata'ala harroman naro antakulah atar sujit sebagai riwayat wainawwata'ala antakulah atar sujit menerokok itu raih somangan atar sujit nah terus imam nawawi imam nawawi sengarang masmuk mensarai atar sujit itu rata-rata ternyakan baduk mereka si marun fi wujuyim di atar sujit orang itu kalau sering sujit pasti ada alamat di baduk yang sama saya ingin mengenai alamat berkata 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 enggak artinya gini apapun hebat rokok kita kudu yakin sifat yang disifat Rasulullah dengan rokok jadi aku rado yang atas saya coba asal itu dari imam nawawi umumnya ulama darah ini mau gaduh yang disebut di koran si ma'um fi wujuh ini kan sebut wujuh wujuh itu ada asal sujit terus dari imam nawawi gua arju ayaku nadalikasab atahadok kamawarodavidali kalhabis mugo-mugo dari imam nawawi mugo-mugo yang aku tahu itu bie bie syarat saya sujit yang aku tahu itu itu baduk epek-epek loro dengkol loro kelapaan lu bahasa ini kan muda gitu padahal karena pengiraan itu milik itu misalnya kelapaan tangan kan sini gua sujit gak kena merokok aku kan sa'id yang maribu sejauh malar ini jenis sa'id itu apa yang harus di sini lengan ya lengan ini protes epek-epek loro bisa sujit tanpa kalau tumpang buatan fair kalau epek-epek ayep ayep saya panas itu saya penumpang nggak bisa panjang enggak guluh ya kalau dada apa tercakap misalnya misalnya sujud dah si waktu guluh ya semua laku saya kena tapi kalau ada hadisi kalau ada hadisi itu merokok radyan asar sujud apalau ini merokok radyan tapi itu dua imam asar sujud bosen baduk nggak gitu tersama ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasa nengdemenan rasa nengkorupsi rasa nengenya wong mu'min karena normali sholat itu tanda anitfasya'i wal-mongkar jadi asar itu kan bisa kayak di Qur'an murnaman ngantung pula sementara ngantung kok roh buktini latarowun nal jahim ma'u kan dalam tradisi Allah itu kan sunnah tua ada asiklah wanak tubuh ma'kot damu wa'asaromu ini nengenya asik nengenya wong wanak tubuh ma'kot damu wa'asaromu amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknanya maknanya perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah misalnya begini ini rumahnya ya saya misalnya di bapak apal Qur'an terus mulang santri segera di duit orang insya salam teplai sepoknya kiyaya dati mulang ikhlas serasa kompensasi akhirnya saya malu sepoknya mulang serasa harap-harap di duit kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok anggersing seneng aku ngaji ya ikhlas meskipun Allah punya cat yang ikhlas di rumah pengirang tapi sekali di asar baru ngaji boleh ilmu itu yang ngaji bayar berkulina ngeregani ilmu murid itu yang ada pikiran itu mereka didedek itu sederhana di watak itu terus sepanjang berkulina itu diikuti semua ulama riwayat berkulina 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 semua di lokalisasi sehingga berkulina ini tapi yang mendirikan di terus terus berkulina 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 tidak para pendiri tidak para kalau sampai ini berkulina jangan seorang pendiri makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya karena kita tidak jadi islam liberal kalau kita tulis buku karena kita tulis Islam tapi bukumu logika liberal tidak ada untuk tulis tiap orang liberal bersanat sama buku anda padahal kita tulis itu kita mati tapi dosam tidak mati karena kita rasa ada buku yang bahaya karena buku keliru dan mati buku saja jadi ya paham itu termasuk wanak kubu maka kodamu bahasa begitu juga ini barang-barang misalnya kalau di tradisi ngaji sampai senang pengirang tenangan itu sampai tanam anak-anak yang murid ya bodoh akan saya dapat ganjaran ilah yamin kiama itu kan sama diulang dua kali oleh nabi mansanah sunatan kharsanatan yafaladu ajwa wa ajuman amiladiyya ilah yamin kiama tapi ya sama waman sanah sunatan sehatan wa ajwa wa ajwa wa ajwa wa ajwa amiladiyya ilah yamin ya itu jeninya wanak kubu ma kodamu wa asaro dosa itu ditulis lansak bekasih amal apa itu lansak bekasih nah sekarang asari sujud itu yang mana terus pokoknya nabi ngerti kan menarikku raduyan asari sujud terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini oh raduyan itu jajah lo minta walil amri raduyan muka muka minta walil amri raduyan jadi bareng rokok-rokok kue terus kue tau sujud ma'amu mustafa kue tau sujud ma'amu minta walil amri wah pecah nabi apa raduyan maknanya raduyan ngelak tapi raduyan ngelak tapi raduyan ngelak tapi raduyan ngelak tapi disipi lalu aku ngomong-ngomong aku ngomong raduyan ngelak tapi dikelati terus wah tetep laro tapi lumayan karena ada asaris lalu adinu arwiwaya ya agama itu riwaya nabi ngerti kan rokok lama dan asaris sujud itu yang lebih baik tapi caranya kita harus penting aku ngakai-ngakai sujudnya lalu nanti sarifah sarifah kualim sarifah Aisyah Astiqyah seperti yang diceritanya kita masyarakat ya Allah jika nanti saya masuk neraka maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan kalimat lainnya akan saya tenteng di neraka neraka ini lo merokok rasupan kalau kalimat lainnya lo kok dioboh ya itu bisa bayang makhluk rasupan di pemerintah ada kalimat lainnya lo kok di terus ini lo merokok wah ini ada kalimat sangking biaya yakin itu normalnya ada yang ada kalimat yang merokok raduyan itu makhluk Allah itu berlaku kok bisa makhluk doyan yang berbau kok doyan seolah rasupan normalnya makhluk itu kita berlaku di iman berlaku raduyan tapi problem kita adalah yang berlaku iman berstatus mu'min pas mati itu masalah akhirnya itu selama makas khusnah khutimah normalnya setiap kita khusnah khutimah berlaku raduyan karena ini ada kalimat ada kalimat ada kalamuyan dipaksudnya ada kalamuyan mana itu yang merokok makan kalamuyan tidak berani ini penting aja terus kita harus harus percaya dengan logika-logika riwayat ya, bukan logika, riwayat yang tidak berlaku seharusnya merokok merokok makan asari sujud, banyak-banyak yang merokok saya ini merokok dari Dasar Tengguna itu tidak berlaku saya ini tidak berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku, yang berlaku yang berlaku, yang berlaku kita juga hakikad900 meskipada mengalir membukti kiri kiri 타ip prolok berlaku raks Gladwar masih berlaku pas yang bisa bersalah tidak ada perkara ini makanya dikutu yakin, ada doyan, pahit, sebuah-sebuah dilepah makanya cara kita yakin, kita yakin kalau orang mu'min bin raka, entah kapanpun, masih dilepah perkara ini orang doyan ini dawe nabi, dikutu iman, wa inna narolam ta'kul asharus yudhu sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harro ma'alan nari antakul asharus yudhu Allah mengharamkan neraka, mangan, badan, atau jisim, atau hati, yang natif si